Kita itu senyum di depan kamera walaupun kita punya masalah itu bukan berarti kita fake Karena kita menyadari siapa diri kita sebenarnya Beauty queen itu kan dijadikan orang role model Kalau kita lagi bad mood, lagi gak bahagia, terus kita bawa ke kamera Kita bawa ke social media, itu kan memberikan bad impact untuk seluruh orang juga yang melihat Sebelumnya perkenalkan nama aku Rita Shewell Great Aku berasal dari kota Palembang, umurku sekarang 23 tahun Jadi untuk awal mengikuti beauty pageant itu di umur aku 17 tahun di 2019 Itu pageant pertama yang aku ikutin, nasional Tapi unfortunately aku belum mendapatkan posisi yang bagus pada saat itu Kebetulan di 2023 itu aku udah bekerja di salah satu bank BUMN pada saat itu Sebelum aku mengikuti Miss Mega Bintang Indonesia Aku mempunyai teman, temanku itu Andina Julie, Miss Grand Indonesia 2022 Jadi dia bilang kepadaku kayak, oh yaudah ikut aja nih ada bukaan Miss Mega Bintang Indonesia Ada link pendaftarannya, nanti kamu kepoin aja ya di Instagramnya Oke aku cobalah untuk ikut Karena aku tau aku memiliki passion di bidang ini, di bidang pageant Tapi kenapa gak aku terusin Jadi aku coba untuk mengikuti Miss Mega Bintang Indonesia Dan pada saat itu aku udah mempunyai goals nih Oke aku gak bakalan sia-siain kemampuanku Dan pada saat itu juga aku berpikir Aku ingin merubah kehidupanku nih Gak mungkin aku stuck disini aja Jadi aku ikut lah beauty pageant Miss Mega Bintang Indonesia pada saat itu Dan Alhamdulillah mendapatkan kesempatan menjadi Miss Mega Bintang Indonesia Setelah aku mengikuti Miss Mega Bintang Indonesia Dan aku menjadi pemenang utamanya Kehidupan aku tuh berubah 180 derajat Kayak aku disini bisa mengangkat derajat keluarga aku Jadi kan aku, ibu dan bapakku tuh divorce Dari aku 3 bulan bayi Jadi apa-apa aku tuh survive sendiri Aku kerja untuk gaya kuliah Ketika aku menjadi pemenang utama Miss Mega Bintang ini Kehidupanku tuh berubah Dari yang aku bisa Dari yang aku gak bisa ngasih orang tua aku uang Sampai aku bisa memberi mereka uang gitu loh Sampai aku bisa membetulkan rumah Jadi banyak banget perubahan yang aku alami Aku bisa membahagiakan orang-orang terdekat aku Gak cuma keluarga gitu Dan temen-temenku juga gitu Jadi ibarat kata mengikuti ini adalah sesuatu hal Aku selalu inget kata-kata om aku Dimanapun berlian terkubur Itu tentu berlian Asalkan kamu mau menonjolkan siapa kamu sebenernya Jadi ya Alhamdulillah walaupun keluarga aku gak bisa mendukung aku secara materi Mereka mendukung aku secara batin, doa gitu loh Jadi seorang beauty pageant itu tuh orang tau cuman covernya doang Tanpa tau belakangnya Orang tau resultnya doang tanpa tau prosesnya Dan disini menjadi seorang beauty pageant itu tuh gak gampang Setiap hari pake heels Setiap hari kita harus jaga image Setiap hari kita harus ha hi ho he ho di depan sosial media di depan kamera Tapi kan orang tuh gak tau Di belakangnya tuh ada cerita apa sebenernya Ada kesusahan apa Ada masalah apa Orang itu berpikiran Cantik terus ya Enak ya kerjaannya jalan-jalan Enak ya kerjaannya cuman runway dapet uang Tapi kamu tau gak prosesnya Tapi kamu tau gak dia harus rehearsal sampe jam 1 malam Pake heels non stop Mereka gak bakalan tau proses itu Tapi mereka tuh tau nya Oke mereka Dia tampil nih 15 menit 15 detik Di kamera dia cantik Yang aku sangat sayangkan Orang ini berpikiran bahwa Semua queen itu tuh enak hidupnya Enggak Dia harus ketawa-ketawa depan kamera Tapi kamu pernah tau gak Dia punya masalah di belakangnya Dia punya mental health Apakah pernah dia menunjukkan capek di depan kamera Never Beauty Queen gak pernah ngelakuin itu Kita itu senyum di depan kamera Walaupun kita punya masalah itu Bukan berarti kita fake Karena kita menyadari siapa dari kita sebenernya Beauty Queen itu kan dijadikan orang role model Kalau kita lagi bad mood Lagi gak bahagia Terus kita bawa ke kamera Kita bawa ke social media Itu kan memberikan bad impact Untuk seluruh orang juga yang melihat Aku pernah waktu itu Mau kompetisi Miss Grand International Jadi jujur Aku baru belajar bahasa Inggris itu Setelah aku di crowning Miss Mega Bintang Indonesia Dan pada saat itu aku belum bisa speaking Belum Tapi aku tau grammar Tau vocabulary gak terlalu banyak Jadi aku bisa mengikuti kelas Dan pada saat itu aku ada kelas Manohara Itu kelas public speaking Harus pakai bahasa Inggris Dan itu ada Q&A Nah di Q&A itu aku kayak ngerasa Kok aku gak bisa-bisa ya jawabnya Kok susah banget sih pertanyaannya Sampai pada saat itu aku nangis Setelah kelas aku nangis lama Dan aku langsung chat tuh kak Ivan Aku chat ayah Aku bilang Kak Kok susah banget ya Belajar bahasa Inggrisnya Kok aku gak bisa-bisa ya jawabnya Doain ya Semoga aku bisa Semoga aku lancar Semoga persiapan aku dilancarkan Jadi Itu salah satu struggle yang aku jalani Sebelum aku kompetisi di International Dan cara mengatasinya Berdoa Sholat Usaha gitu Karena aku tau dos yang harus aku tuju tuh apa gitu Jadi itu juga yang ngebuat aku kuat sampai sekarang Tapi Aku anaknya over confident sih Maksudnya confident parah Karena kalo kita gak percaya diri Orang juga gak bakal percaya sama kita kak Kita harus percaya dengan apa yang kita punya dulu Baru orang Oke anak ini bisa nih gitu Pesan aku Jangan pernah takut untuk mencoba Karena kita tuh gak bakal pernah tau Kalo kita gak pernah melangkah Nah siapa tau dari satu langkah kita bisa menentukan seribu langkah ke depannya Jadi buat kalian Percaya diri aja Karena kita gak pernah tau ya Tuhan itu sudah merencanakan apa ke kita Yang pasti kita harus terus berusaha Dan Jangan pernah lupa untuk meminta doa Terus tuh sama orang tua Karena doa orang tua Sholat Itu gak bakalan Pernah mengecewakan hasilnya Dan diiringi dengan usaha juga Dan diiringi dengan usaha Dan diiringi dengan usaha